Intro Halo para penghuni planet bumi, apa kabarnya nih? Semoga yang sehat selalu dihindarkan dari segala penyakit dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh Film kali ini akan menceritakan tentang perjuangan manusia dalam menghadapi invasi makhluk asik yang disebut dengan Alien Grey Pertanyaan besar pun datang di kalam manusia mencari tahu tentang apa sebenarnya maksud dari kedatangan para Alien itu Jadi tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai film Alien dari negara Australia yang berjudul Occupation Hari itu di sebuah kota kecil di Australia para penduduk tempat sedang mempersiapkan acara karnaval malam dengan pertunjukan utama yaitu pertandingan rugby yang juga akan dihadiri oleh pemain favorit yang bernama Matt Simons serta saudara laki-lakinya yang bernama Jackson Pada awalnya acara tersebut berjalan dengan cukup meriah Namun di tengah-tengah pertandingan tiba-tiba tempat itu mengalami mati listrik yang lantas membuat pertandingan rugby seketika berhenti Dan saat semua orang menanti untuk apa yang terjadi berikutnya tiba-tiba dari balik perbukitan muncullah cahaya-cahaya aneh yang secara perlahan mendekati tempat tersebut Cahaya yang ternyata adalah pesawat alien itu kemudian menembaki mereka secara membebibuta Bahkan tidak hanya dengan pesawat para alien itu ternyata juga memiliki pasukan darat yang mulai menangkapi orang-orang yang ada di tempat tersebut Sementara itu, Matt berusaha untuk menyelamatkan pacarnya yang bernama Amelia yang sebelumnya datang untuk menyaksikan pertandingan bersama dengan sang ibu dan juga adik laki-lakinya yang bernama Marcus Namun sayangnya, dalam kejadian ini ibu Amelia tertangkap oleh para alien itu Dalam kepanikan, mereka dibantu oleh seorang turis bernama Peter dan juga anak perempuannya yang bernama Bella untuk masuk ke dalam mobil van mereka Di sini, Matt juga sempat menyelamatkan seorang warga untuk ikut bersama mereka sebelum akhirnya disusul oleh Jackson dan pacarnya yang bernama Vanessa Setelah itu, Peter pun bergegas memacu mobilnya untuk sesegera mungkin meninggalkan tempat tersebut Sesaat keluar dari area perkebunan mobil mereka sempat diikuti oleh satu pesawat alien Namun beruntungnya, di saat itu juga sekuadron militer angkatan udara datang dan menjatuhkan pesawat alien itu Matt kemudian turun lalu memeriksa reruntuhan pesawat alien tersebut dan mendapati kenyataan bahwa pesawat alien itu ternyata tidak memiliki pilot Berselang beberapa saat kemudian datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang warga bernama Arnold dan juga Dennis dan dengan petunjuk dari Dennis mereka lantas pergi ke tempat persembunyian yang terletak di dalam sebuah hutan Di tempat ini, Peter sempat menakih janjinya kepada Matt untuk membantunya menemukan istri serta anak laki-lakinya yang menghilang di penyerangan sebelumnya Namun, karena hari sudah malam dan akan sangat berbahaya untuk melakukan pencarian mereka pun memutuskan untuk terlebih dahulu beristirahat Hingga di keesokan harinya mereka pun baru menyadari bahwa alien-alien yang menyerang di malam sebelumnya ternyata datang ke bumi dengan armada yang sangat-sangat besar Di malam berikutnya Matt, Dennis, serta Amelia memutuskan pergi keluar untuk mencari jejak keberadaan istri dan juga anak laki-laki Peter dan mereka pun segera mendapati bahwa semua orang yang ditangkap digurung dan dikumpulkan di dalam suatu pabrik Namun, mereka tidak bisa membantu membebaskan orang-orang itu karena ruangan tersebut dilindungi semacam laser Dan dari seorang kerabat yang ditangkap mereka pun mendapatkan informasi bahwa beberapa orang lainnya telah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui Dan sesaat setelahnya beberapa alien pun berdatangan Matt, Amelia, dan juga Dennis lantas bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di dalam perkembunan Bersama dengan itu sebuah benda asing berukuran sangat besar melintas di atas mereka lalu mendarat di tempat orang-orang sebelumnya ditahan Sekembalinya ke tempat persembunyian mereka pun menceritakan apa yang telah mereka lihat sebelumnya kepada rekan-rekan yang ada Namun, tanpa disadari pergerakan Matt, Amelia, dan juga Dennis ternyata diketahui oleh para alien yang lantas mengikuti mereka ke tempat persembunyian ini Beruntung berkat perlawanan yang dilakukan dua alien kri yang masuk ke tempat tersebut berhasil mereka kalahkan Karena tidak lagi aman mereka kemudian memutuskan untuk pergi mencari tempat perlindungan baru Dengan membawa serta beberapa senjata alien yang ditinggalkan mereka juga berusaha untuk menyelamatkan orang-orang lainnya yang mereka temui selama di perjalanan Dan dari pertempuran demi pertempuran mereka berhasil membentuk pemukiman dengan jumlah koloni yang lebih banyak dan juga berhasil mengumpulkan lebih banyak persenjataan dari para alien yang berhasil mereka kalahkan Hingga beberapa minggu kemudian kini mereka memiliki kelompok yang lebih besar dengan membangun pemukiman tersembunyi di dalam hutan Kehidupan pun berjalan dengan baik hingga sampailah saat dimana para alien mulai mencemari sumber-sumber air yang ada Hal ini pun memaksa kelompok itu untuk terus berpindah-pindah pemukiman serta melakukan perlawanan demi melanjutkan perjuangan untuk bertahan hidup Singkatnya delapan bulan kemudian dimana saat itu Matt dan juga Amelia yang sedang berusaha kabur dari kejaran para alien tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang secara mengejutkannya orang itu berhasil melarikan diri dari kurungan alien dengan merangka karena kakinya tidak lagi berfungsi yang kemudian diketahui bahwa para alien-alien tersebut sering melakukan eksperimen kepada manusia-manusia yang mereka tangkap disini orang itu juga sempat memberikan sebuah benda aneh milik alien Gray kepada Amelia sebelum akhirnya orang tersebut kembali tertangkap oleh para alien selepas dari pengejaran Amelia dan juga Matt bergabung dengan Peter Arnold dan juga Dennis yang saat itu sedang berusaha untuk meledakan salah satu markas alien dan setelah ledakan tersebut Amelia yang menyaksikan dengan seksama mendapati bahwa para alien-alien itu tidak hanya menurunkan pasukan untuk bertempur melainkan juga menurunkan penduduk-penduduknya termasuk juga dengan para alien yang masih balita sekembalinya ke pemikiman mereka mendapati bahwa ada satu alien Gray yang berhasil ditangkap oleh kelompok Jackson Bella dan juga Marcus mendapati hal ini Peter pun melampiaskan kemarahannya dengan memukul alien itu beruntung beberapa orang segera menghentikan tindakan Peter karena jika sampai alien itu mati maka mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dan mulai dari sini Amelia pun berpikir untuk menerima kenyataan yang ada bahwa para alien-alien itu tidak akan pernah pergi kemanapun meski mereka melakukan perlawanan sekeras apapun karena menurut Amelia para alien itu datang untuk hidup dan tinggal di planet bumi berikutnya saat semua orang pergi Amelia mendekati alien tersebut sembari menyodorkan benda asing yang sebelumnya dia dapatkan dan dengan satu sentuhan jari benda itu pun tiba-tiba aktif dan menunjukkan gambar hologram dari planet bumi yang sebenarnya sudah diawasi sejak ribuan tahun yang lalu namun tidak lama kemudian Matt datang dan mengetikan tindakan Amelia mengetahui bahwa alien-alien itu telah mengawasi bumi sejak berabad-abad yang lalu mereka pun lantas bertanya-tanya tentang apa tujuan sebenarnya dari para alien tersebut dan dalam kebimbangan ini Peter yang terlalu dendam karena istri dan anak laki-lakinya menghilang kembali melampiaskan amarahnya dengan memukul alien itu hingga meninggal setelah kejadian itu Matt lantas membuat rekut tim untuk bergerak menyelamatkan sisa orang-orang yang masih ditahan oleh para alien dan tim tersebut juga diikuti oleh Arnold, Jackson serta Marcus sementara itu Amelia yang pergi sendirian menuju ke sebuah pabrik tanpa sengaja mendapati bahwa sebagian orang yang ditahan oleh para alien sedang dipekerjakan untuk menanam tumbuhan aneh di sisi lain Vanessa yang merupakan pacar dari Jackson mendadak kontraksi dengan kandungannya yang mengartikan bahwa dia akan segera melahirkan menyadari hal itu beberapa orang pun membantu Vanessa serta meminta Dennis untuk segera menyusul Jackson demi memberitahukan kabar ini akan tetapi ketika Dennis berhasil bertemu dengan Jackson tiba-tiba kelompok mereka disergap oleh para alien dan dari serangan tersebut Arnold menerima luka di tangan kanannya dan Matt yang tiba-tiba pingsan setelah kepalanya terbentur akibat sebuah ledakan dan naasnya lagi pemukiman tempat Vanessa melahirkan juga tiba-tiba diserang oleh para alien yang lantas memaksa Peter serta Bella membawa Vanessa ke tengah hutan untuk melanjutkan kelahirannya walaupun Vanessa berhasil melahirkan bayi perempuan namun sayangnya Vanessa sendiri tidak bisa selamat akibat pendarahan dan ketika keadaan benar-benar terpojok tiba-tiba datanglah pasukan militer yang menyelamatkan kelompok Matt serta kelompok yang ada di pemukiman yang ternyata para militer itu dibawa oleh Amelia dan di saat itu juga Jackson pun akhirnya tiba keesokan harinya para militer itu membawa seluruh orang yang selamat dan yang luka-luka menuju ke pangkalan militer yang tersembunyi di dalam hutan dan atas apa yang diketahui oleh Amelia para militer itu pun berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang ditahan di pabrik yang menurut kabarnya di pabrik tersebut juga terdapat sebuah senjata biologi milik para alien yang diduga kuat akan digunakan untuk menyabu bersih manusia-manusia yang tersisa dan penyerangan ini akan mengerahkan seluruh pasukan tempur yang tersisa yang juga akan diikuti oleh Amelia Marcus Peter Dennis serta Bella sedangkan Jackson memilih untuk tidak bergabung karena satu-satunya yang dia miliki saat ini hanyalah bayinya yang pada akhirnya berangkatlah mereka untuk melakukan serangan terakhir yang dimulai dari area perkebunan dan disini Peter pun mendapati kejutan setelah melihat istri dan anak laki-lakinya yang ternyata masih hidup sementara itu di markas militer Kolonel Grant selaku pimpinan operasi tiba-tiba mendapatkan kabar dari intelijen yang mengatakan bahwa operasi penyerangan ke pabrik akan sangat berakibat buruk karena tempat tersebut merupakan sebuah jebakan namun tim penyerang yang sebelumnya dikirim sedang mengalami lost contact sehingga mereka tidak bisa mengabarkan hal ini Jackson yang kebetulan mendengar kabar itu dan menyadari bahwa teman-temannya sedang dalam bahaya besar lantas membangunkan paksa Matt untuk berencana menyusul ke pabrik demi menyelamatkan Amelia dan yang lainnya pada akhirnya Matt yang baru saja pulih pun lantas bergegas berangkat ke pabrik bersama dengan Jackson lalu memilih untuk masuk ke dalam pabrik melalui jalan belakang dan sesaat sesudahnya mereka pun mendengar suara ledakan dari sisi lain pabrik yang mengartikan bahwa Amelia dan yang lainnya telah memulai pertempuran akan tetapi karena Matt dan juga Jackson memiliki misi yang lebih penting yaitu mengambil alih senjata biologi mereka pun tetap melanjutkan pergerakan untuk masuk ke dalam pabrik dan disini mereka lebih dulu berusaha untuk menyelamatkan sebagian orang yang sedang ditahan oleh para alien setelah itu mereka pun berbagi tugas dimana Matt akan mencari keberadaan senjata biologi sedangkan Jackson menanamkan beberapa bom di dalam pabrik tersebut hingga sampai di satu ruangan Matt mendapati kenyataan bahwa sebenarnya planet asli dari para alien Gray ternyata telah hancur dan tidak bisa lagi ditinggali dan untuk alasan itulah para alien Gray datang kesini dengan maksud untuk mengambil alih planet bumi jadi inilah jawaban kenapa para alien itu telah mengawasi bumi bahkan sejak ribuan tahun yang lalu disini juga Matt akhirnya mendapatkan senjata biologi milik para alien namun sayang tidak lama kemudian para alien datang dan mengempung Matt beruntung berkat bantuan dari Jackson Matt pun bisa lolos dari kepungan itu di sisi lain Amelia dan para militer yang berperang di area pergumunan sebenarnya hampir saja menelan kekalahan kalau bukan karena sinyal komunikasi yang kembali terhubung sehingga membuat mereka berhasil menghubungi pasukan udara untuk membantu pertempuran dan bahkan orang-orang yang dipaksa bekerja pun juga mulai memberanikan diri untuk ikut melakukan perlawanan sementara itu Matt dan juga Jackson yang masih berada di dalam pabrik kali ini kembali terpocok dan di usaha terakhirnya Jackson yang menerima luka tembakan berpesan kepada Matt agar dia menjaga bayinya sebelum akhirnya Jackson memilih untuk meledakan diri bersama dengan pabrik yang menjadi markas para alien akibat ledakan itu para alien grey yang tersisa pun terpaksa menyerahkan diri dan pertempuran ini pada akhirnya dimenangkan oleh pihak manusia berikutnya Amelia yang menerima kabar dari Matt bahwa para alien datang karena ingin tinggal di bumi lantas mendekati para alien yang sedang ditahan dia melepaskan ikatannya serta membuat kesepakatan dengan para alien tersebut untuk membagi planet bumi dan bekerja sama dengan manusia demi mengetikan perang yang sia-sia ini pada akhirnya sebagian alien grey yang setuju untuk menghentikan perang dan hidup berdampingan dengan manusia pun ikut melakukan perlawanan terhadap alien alien grey lain yang tidak mau menerima kenjatan senjata dan perlawanan manusia pun terus berlanjut untuk menyelamatkan kota-kota lain yang telah diinvasi oleh alien grey oke jadi itu tadi pembahasan film yang berjudul Occupation teman-teman gimana menurut kalian kalau menurut Mimin sih yang bikin kurang itu justru di karakter-karakter pembantunya sama kurang klimaks aja waktu ngelawan aliennya tapi overall cukup bagus sih lumayan oke lah sampai disini dulu dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan selanjutnya silahkan like video ini kalau suka silahkan dislike kalau tidak suka sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye sub indo by broth3rmax